kamu pengen main EAFC 24 nanti daripada kamu beli PS5 mendingan merakit PC karena dengan harga 4jutaan kamu nantinya udah bisa buat main EAFC. EAFC 24 mempunyai spesifikasi minimum sebagai berikut yaitu prosesor Intel Core i5-6600K dan juga grafikart atau GPU yaitu GeForce GTX 1050Ti nah dengan dua komponen tersebut kamu bisa rakit PC dengan harga 4juta dengan spesifikasi sebagai video berikut untuk motherboard kamu bisa memilih motherboard seri B yang berkisar di harga 650.000 lalu untuk prosesor yaitu Intel Core i5-6600K berada di harga Rp1.000.000 TFC sendiri memiliki spesifikasi minimum yaitu 8GB yang berkisar diantara Rp350.000 lalu untuk GPU nya atau grafik karena yaitu GTX 1050Ti per hari ini berada di kisaran angka Rp1.000.000 lalu untuk storage nya kamu bisa memilih untuk menggunakan NVMe yaitu dengan kapasitas 256GB yang berkisar di angka Rp200.000-300.000 dan juga kamu juga bisa memilih CPU cooler eksternal dengan harga Rp225.000 dan juga dengan PSU yang memiliki kapasitas 500W berkisar di angka Rp200.000.000 selain itu kamu juga bisa memilih casing PC yang juga sudah memiliki fan RGB yang berkisar di angka Rp350.000.000 jadi overall dengan harga tersebut kamu bisa rakit PC buat main EAFC di harga Rp4.000.000 simak pembahasan tentang harga untuk rakit PC dan juga komponennya buat mainin EAFC24 di channel YouTube JPL TV Halo semuanya semua kembali lagi di channel YouTube JPL TV channel YouTube yang bakal ngasih informasi dan juga update seputar esport dan juga game pada video kali ini kita bakal nyari tahu berapa sih harga buat rakit PC buat mainin game EAFC24 karena semuanya tahu lah ya kalau EAFC24 baru aja ngerilis trailernya banyak yang cukup excited karena ini pertama kali EA lepas namanya dari Viva nah tentunya untuk series 24 nya nanti atau yang seharusnya jadi Viva24 diganti EAFC24 punya sistem minimal yang harus kita penuhi buat bisa mainin game terbaru dari EA ini nantinya dan di video ini kita bakal nyari tahu berapa sih harga buat ngerakit PC buat kita bisa main EAFC24 jadi pasti kamu simak video ini sampai habis sebelumnya kita harus lihat dulu ya atau spesifikasi tentang sistem minimum yang ditetapkan oleh EAFC24 nantinya disini terlihat kalau harus minimal Windows 10 ya 64 bit walaupun sekarang udah ada Windows 11 kita mulai dari minimum sistem requirement nya untuk processor disini untuk AMD yaitu Ryzen 5 1600 dan untuk Intel Core i5-6600K lalu untuk memori atau RAM nya untuk minimumnya 8 GB tapi nanti saya rekomendasiin untuk untuk dual channel jadi 4x2 lalu untuk graphic card nya yaitu menggunakan AMD Radeon RX 570 untuk Nvidia nya menggunakan GeForce GTX 1050 Ti dan sisanya ya untuk online kapasitas segala macem nanti kita cari tahu lah ya dan juga untuk rekomendasi sistem requirement nya lalu untuk Intel nya yaitu i7-6700 jadi masih sama-sama generasi ke-6 ya disini lalu untuk RAM nya disini iam merekomendasikan untuk menggunakan 12 GB dan juga grafik card nya dari AMD yaitu Radeon RX 5600 dan juga untuk Nvidia GTX 1660 nah kita baru aja ngepecahin spesifikasinya atau ngeliat spesifikasinya ya di video kali ini saya bakal memakai komponen dari Intel dan juga Nvidia karena saya ini masih awam lah ya untuk dunia PC dan juga yang saya pelajari bikin sejauh ini yaitu baru Intel dan juga Nvidia jadi ini sebenarnya benar-benar awam buat temen-temen yang udah sering ngerakit PC mungkin ini nggak masuk mungkin ini mungkin di video ini saya bakal ngasih penjelasan atau juga ada yang salah-salah silahkan di koreksi aja saya juga minta belajaran dari temen-temen yang udah sering ngerakit PC atau udah bisa atau udah expert ngerakit PC di sini saya bakal nyari komponennya satu pakai dua tadi ya pakai yang minimum dan juga rekomendasi di sini saya bakal nyari satu persatu setiap komponennya menggunakan aplikasi atau juga website Tokopedia video kali ini disclaimer dulu nggak disponsorin sama Tokopedia tapi karena ini memang pengalaman pribadi saya untuk membeli barang-barang teknologi lah ya atau elektronik itu lebih nyaman di Tokopedia karena ada fitur apa itu semacam lebih berlindungan lah bisa dibilang begitu jadi di video kali ini saya bakal merekomendasikan atau mencoba mencari harga-harga tersebut walaupun saya nggak beli karena saya seperti di video sebelumnya udah rakyat PC coba mencari harga-harga tersebut di Tokopedia sebelumnya kita harus tahu nih kalau buat temen-temen yang benar-benar masih awam ya minimum spek itu adalah minimum supaya gamenya jalan tapi kadang-kadangnya minimum spek tadi itu berjalan tapi kadang bakal ada keras atau bug tapi yang pasti dia masih bisa atau masih kuat buat ngejalaninnya sementara rekomendasi dari IFC itu dah sistem rekomendasi supaya game ini berjalan lancar tetapi tidak menutup kemungkinan bakal ada crash depannya tetapi lebih dijamin lah gitu untuk oleh IFC dan juga kemungkinan kalau kamu pakai sistem rekomendasi kamu masih bisa mainin game-game untuk IFC 25 kedepannya jadi ini tergantung pilihan kamu kamu kalau punya budget yang kurang ya nanti pakai yang minimum kalau kamu punya budget yang lebih nanti pakai yang rekomendasi dan sekali lagi saya nggak bosen-bosen ngingetin kalau video ini adalah video pembahasan saya yang benar-benar masih awam atau baru belajar di dunia PC jadi kalau ada salah silahkan dikoreksi saya juga mau belajar lebih dalam kedepannya kalau yang udah lebih sering ngerakit PC silahkan tulis aja di kolom komentar silahkan dikoreksi bareng-bareng jangan dihujat karena benar-benar baru belajar ya jadi ini untuk temen-temen yang baru mau terjun atau baru mau ngerakit PC buat main game atau streaming segala macemnya dan satu lagi video ini nggak disponsorin oleh apapun tokonya ataupun apapun website yang saya pakai karena video ini nggak ada sponsornya sama sekali mirni rasa penasaran saya aja buat nyari tahu berapa sih harganya jadi kalaupun nanti sponsor-sponsor yang lihat video ini silahkan kontak email atau juga DM Instagram JPL dan satu lagi ini semua komponennya adalah versi racikan saya pribadi berdasarkan minimum dan juga rekomendasi sistem requirement dari EFC 24 dan mari kita mulai ngeteng atau mencari komponennya yang pertama sebelum kita nyari barangnya terlebih dahulu di sini saya ngasih tahu kalau semua barang yang dicari dalam keadaan baru jadi saya filter di topet barang dalam keadaan baru kalau kamu nantinya yang mau neken budgetnya kamu bisa nyari barang-barang second dan dalam mencari yang juga sorry sebelumnya banyak disclaimer saya ngasih harga variasi dari yang minimum sampai maksimum jadi saya kasih range harga gitu ya karena memang setiap komponen itu punya merek yang berbeda-beda dan juga variasi yang berbeda-beda itu punya penjelasannya sendiri yang jauh lebih kompleks jadi intinya saya ngasih harga dari yang minimum sampai yang maksimum di tokopedia Oke sekarang mari kita mulai dari yang paling utamanya yaitu motherboardnya terlebih dahulu untuk minimumnya tadi yaitu menggunakan Intel Core i5-6600K saya merekomendasikan untuk menggunakan motherboard series B yang berkisar di angka 650.000 sampai 1,5 jutaan dan juga untuk motherboard yang pengen pakai komponen dari rekomendasi sistemnya yaitu i7-6700 saya merekomendasikan buat teman-teman pakai motherboard series Z dimana untuk saya reset dari chipset 1152 ini berkisar di angka 1,5 sampai 4,2 jutaan lalu setelah motherboard kita nyari buat prosesornya yaitu dari spesifikasi minimumnya dulu yaitu Intel Core i5-6600K per hari ini per tanggal 3 Agustus 2023 berkisar di angka 1 juta sampai 3,5 juta jadi kamu tinggal milih mau versi yang yang mana dan sementara untuk prosesor rekomendasinya yaitu Intel Core i7-6700 per hari ini juga saya cari di Tokopedia punya harga berkisar di angka 1,3 sampai dengan 5,7 jutaan jadi kedua ini terserah kamu mau pakai variasi yang mana Nah untuk RAM ya tadi kan kita tahu kalau 8GB sama 12GB disini saya merekomendasikan buat teman-teman yang pengen ngerakit PC saya lebih rekomendasiin buat pakai dual channel atau dual memory jadi dibagi dua untuk 8GB jadi nantinya 4x2 jadi 8GB dan juga untuk yang 12GB sebenarnya buat PC saya kurang rekomendasiin lah ya buat 12GB atau jarang juga mungkin orang yang pakai 12GB mending langsung ke 16GB karena biasanya harganya itu nggak beda jauh-jauh banget gitu masih nanggung jadi disini kita pakai yang 8GB sama 16GB dual channel dimana untuk RAM 8GB dual channel tadi berkisar di harga 350-950 ribu rupiah dan juga untuk RAM 16GB dual channel 8x2 GB berkisar di harga 600.000 sampai 1,7 jutaan lalu selanjutnya yaitu grafikar atau GPU ini sebenarnya kalau yang masih dalam inilah yang paling penting kalau buat main game bisa juga buat temen-temen yang pakai editing biasanya harus punya grafikar kalau mau lebih mudah atau lebih enak buat ngedit nantinya kita balik lagi ke topik pembahasan dimana untuk grafikar minimum yaitu 1050 ti dan juga untuk rekomendasi 1660 keduanya yaitu minimum juga rekomendasi masih sama-sama pakai series GTX ya jadi belum ada yang kita pakai series GTX jadi disini kita bisa lebih hemat budget mungkin untuk main EFC nah dimana untuk GTX 1050 ti berkisar di harga 1-2 jutaan sementara untuk GPU sistem rekomendasinya yaitu GTX 1660 berkisar di harga 2,3 sampai dengan 2,7 jutaan nah lalu selanjutnya adalah storage nya dimana dari EFC merekomendasikan kita atau nyuruh vital minimal nyiapin 50 GB mungkin kalau yang pakai mod nantinya itu bakal lebih dari 50 GB jadi disini saya rekomendasikan sebelum kita nyari berapa storage yang minimum saya disini prioritasin atau rekomendasikan buat nyari storage tipe NVMe bukan SSD SATA atau apalagi hard disk karena ketiga tipe penyimpanan ini punya kecepatan yang berbeda-beda hard disk itu versi paling lambatnya yang kedua yaitu SSD itu udah versi lebih upgrade atau sekarang banyak orang yang udah mulai pakai dan juga NVMe NVMe ini keluaran paling barunya dan juga punya speed yang jauh lebih bagus ketimbang kedua generasi sebelumnya Nah untuk yang pakai sistem minimum tadi saya rekomendasikan buat minimum ya pakai penyimpanan 256 GB SSD NVMe yang berkisar di harga 200-300 ribuan dan sementara buat temen-temen yang build PC nya buat sistem rekomendasi dari EFC barusan saya rekomendasikan biar pakai penyimpanan dengan kapasitas 512 GB SSD NVMe yang berkisar di harga 400-700 ribuan selanjutnya kita tahu kalau dua prosesor tadi termasuk kelas mid-end gitu ya atau mid-end atau apa gitu itu termasuk kelas prosesor yang cukup bagus lah ya saya atau cukup tinggi karena yang iFab menggunakan seris K dan juga memakai i7 jadi saya lebih rekomendasikan buat nanti coolernya atau CPU nya atau kipas buat ngedinginin CPU nya itu kita beli dari eksternal atau beda brand itu bukan yang satu paket jadi disini saya nyari CPU cooler yang bisa nahan di atas 91 watt dimana untuk CPU cooler tersebut berkisar di angka 225.000 sampai dengan 650.000 lalu selanjutnya untuk PSU ini yang paling penting disini saya rekomendasiin buat makin 500 watt supaya nanti PC temen-temen bisa hidup atau bisa keangkat jadi untuk pakai 500 watt dan juga bersifil bers dan 500 watt supaya nanti lebih aman lah gitu baik listriknya maupun PC nya dimana untuk PSU power supply 500 watt berkisar di harga 200-500 ribuan dan terakhir adalah casing kayak gini dan juga fan nya kayak kipas-kipas begini itu terserah kalau di Tokopedia iya di shopee walaupun dimanapun website-website belanja itu ada yang jual fan nya terpisah ada yang jual juga build sama kipasnya jadi kalian enggak perlu beli kipas lagi karena di casing yang udah ada itu bervariasi banget tapi kalau yang mau neken budget kalian bisa beli casing-casing yang udah ada ke fan nya atau udah ada kipasnya yang berkisar di angka 350 ribuan lah yang paling murah atau kalian juga mau yang masing-masing lebih estetik itu balik lagi ke selera kalian masing-masing yang berkisar kurang lebih 350 sampai 1 jutaan lah jangan lebih dari 1 juta kalau kalian bener-bener baru dalam dunia PC lah ya dan juga cuman buat casing karena ini bener-bener bagian baru karena sebenernya setup ini banyak yang perlu di upgrade jadi kalau kita lihat dari overall harga buat build PC nya tadi kalau untuk yang spesifikasi minimum itu ada di angka 4 juta kalau kita nyari rata harga bawah dan juga kalau kita nyari yang rata atas atau berkisar harganya paling mahal tadi kita nyampe di harga 10,5 jutaan berarti kalau kita ambil tengah-tengah buat build PC minimum ini berada di angka 4-6 jutaan ya dan juga untuk yang build setup nya buat rekomendasi dari YFC 24 berada di kisaran kalau rata kirinya 6,8 jutaan dan juga untuk rata kanannya atau harganya paling tinggi tadi dari spesifikasi berada di harga 18 jutaan jadi kurang lebih harganya kalau buat rekomendasi itu berada di harga 7-10 jutaan jadi yang minimum tadi daripada kamu build yang tadi maksimalnya 10 jutaan mending kamu langsung build ke setup atau juga komponen-komponen rekomendasi nah ini yang sebenarnya kalau buat yang udah tahu PC ini nggak penting gimana sih cara ngerakit PC nya sebenarnya ada beberapa metode yang pertama itu metode kayak yang baru saya lakuin yaitu nyari satu per satu partnya itu bisa lebih murah apalagi kalau kalian dapet yang harga good deal gitu yang flash sale itu bisa lebih murah tapi dengan catatan untuk temen-temen yang tinggal di pulau Jawa doang itu kalau kayak saya tinggal di daerah apalagi jauh gitu dari pusat ibu kota dan juga mungkin temen-temen disini ada banyak yang nonton dari daerah-daerah juga luar pulau Jawa kita biasanya terkenal di ongkir apalagi ini barang elektronik perlu garansi atau juga keamanan gitu lah ya perlu asuransi bukan garansi sorry itu perlu keamanan kan biasanya lebih mahal dan juga juga ongkirnya lebih mahal jadi kurang saya rekomendasi lah buat temen-temen kecuali kalian good deal nih semua speknya dapat dari satu toko tapi kadang ada beberapa toko yang komponennya kurang lengkap mau nggak mau beli dari toko lain gitu buat temen-temen yang tinggal di pusat ibu kota walaupun nggak di pulau Jawa gitu ini masih oke gitu dan juga dengan catatan kalian harus punya kenalan itu temen dekat atau kalian udah mulai belajar nih dari sekarang buat ngerakit PC sendiri itu metode yang pertama yaitu kita beli satu persatu partnya kalau temen-temen dari pulau Jawa ataupun juga tinggal di pusat ibu kota lalu yang kedua adalah kalau temen-temen udah cukup peden ya buat ngerakit PC sendiri kalian beli dari satu tempat atau satu toko kayak enter komputer terus ada beberapa lagi lah gitu ya jadi kalian bisa beli dari satu toko semua partnya supaya ongkirnya lebih murah dan juga metode ketiga adalah metode yang paling murah dan juga paling mudah yaitu ini mungkin buat temen-temen yang kerehore gitu lah ya kayak saya itu kita bisa minta langsung rakitin sama tokonya apalagi kalau di Shopee karena kemarin saya pakai Shopee ya beli PC ini itu ada visitor Shopee Payletter jadi kalian bisa nyicil ya gitu sistem reddit tapi pastiin kalian punya pendapatan atau juga udah izin ke orang tua yang masih nonton ini masih dibiayain sama orang tua atau kalian yang udah mulai kerja tapi gaji kalian belum cukup tapi bisa disisihin gitu ya gua rakit visit kalian bisa pakai Shopee Payletter dan juga kalau kalian mau pakai toko tempat saya build PC ini kemarin nanti saya linknya saya taruh di deskripsi ya teman-teman sebab kalian menggubuk-gubuk harganya cuma 4 juta nah disini saya catetan ya disini tadi yang kita build belum termasuk monitor kayak gini ya layarnya itu belum termasuk itu benar-benar bervariasi dari harga 500 sampai 2 jutaan lah saya rekomendasiin yang harga 1 jutaan lah yang 24 inch nanti kalian bisa pilih benar-benar banyak itu ada di channelnya GTA ID itu benar-benar bagus dan bisa lihat monitor yang mau kalian pakai mau kayak mana atau juga kalian punya bekas monitor kalian bisa pakai atau juga yang mau mereka memakai TV mungkin ya silahkan dipakai aja kalau cuman buat main game masih oke lah ya buat memakai TV tapi kalau kalian untuk sambil kerja atau sambil editing editing tipis atau sambil browsing saya enggak rekomendasi yang lah sama sekali buat kalian yang memakai TV di setup isinya tapi disini juga belum termasuk controller atau juga sticknya nanti buat kalian memilih EFC lalu belum termasuk keyboard mesh dan juga sound mau kalian mau memakai headset kayak gini ataupun kalian memakai speaker-speaker modal Bluetooth kayak gini kayak gini speaker Bluetooth atau juga kalian memakai sound yang gede-gede itu terserah kalian masing-masing mau kalian pakai headset yang sekarang kalian pakai pas nonton video ini terserah kalian masing-masing nah dan satu lagi ini saya enggak berhenti bosan-bosannya saya nih masih awam banget di dunia PC jadi pastikan kalian pelajari lebih dalam lagi lah temen-temen berbagi kalian nonton begitu banyak channel YouTube yang ngebahas tentang tentang ngerak dunia perpisian ini jadi kalian pelajarin dikit-dikit dululah tentang dunia PC ini buat pemula kayak mana itu pastiin kalian pelajarin dulu jadi kedepannya kalau ada yang rusak enggak langsung ke tolak service cari tahu gimana ini ini punya gimana jadi kalau udah punya jadi kalau udah punya ilmu basicnya lah atau ilmu dasarnya buat ngerakit PC dan terakhir catatan pentingnya pasti listrik kalian kuat kalau kalian tinggal dikosan dan juga kosannya itu yuran atau sistem yaitu sistem yuran itu bakal nyedot banyak banget dari PC kamu jadi kalian izin dulu lah sama temen-temen yang yuran atau sama ibu kos atau bapak kos jadi pastiin dulu listriknya nanti kuat jangan sampai nanti kamu kamu lagi PC karena itu nanti listriknya cuma satu gitu ya termisnya atau apanya tuh termisnya atau tempatnya itu itu kalian nanti malah bikin jepret-jepret terus gitu listriknya jadi pastiin listrik kalian kuat kalau kita masuk ke kesimpulan kayak kata saya tadi kalau mau yang spek minimum kira-kira kalian bisa menyiapin uang di harga empat jutaan kan kalau mau sekalian monitor dan juga aksesoris lainnya itu ya mungkin lima jutaan lah cukup ya dan juga build rekomendasinya tadi itu kan buat visinya 7jutaan tadi ya tapi kalau saya rekomendasiin sekalian beli monitornya yang mungkin 8-9 jutaan itu tergantung balik lagi masing-masing ada yang keyboard kayak gini ini lumayan menurut saya ini keyboard mechanical atau juga buat temen-temen yang mau beli keyboard juga aksesoris lainnya udah sepakai dia itu bisa lebih murah itu tergantung selera masing-masing dan juga buat temen-temen yang ceri-hori tapi pengen ngerasin PC daripada kalian beli laptop atau sekarang laptop kalian udah mulai error juga biaya servisnya cukup mahal kalian bisa pakai fitur Shopee Payletter yang kemarin saya pakai juga walaupun saya nggak disponsorin tapi saya rekomendasiin buat temen-temen semua klik aja linknya di deskripsi baik oke sekian video kita kali ini tentang racikan PC versi saya buat main ini FC24 kalau kalian ada komentar sekali lagi kalau kalian punya pengalaman yang lebih tinggi dari saya silahkan tulis aja di kolom komentar kalau di video ini ada yang salah jangan lupa like saya dan subscribe channel YouTube di Apple TV buat terus update seputar e-sport dan juga games karena kedepannya mungkin kalian yang nonton ini kalau ada yang komen video-video kayak rakit PC buat main game ini cukup oke nanti mungkin mungkin kedepannya bakal tetep bakal saya lanjutin tapi kalau jarang yang komen ya mungkin nggak saya lanjutin lah karena video ini cukup panjang gitu kan jadi jangan lupa like saya dan subscribe sekali lagi buat temen-temen semua saya Andres Tadar di Apple TV mengucapkan terima kasih sampai jumpa di next video selamat menikmati